Nah kemaren gue udah bikin 2 jenis kaldu yang western sama yang pake bahan lokal Terus juga gue udah bikin sayur bening dari kaldunya Dan sekarang gue pengen bikin kaldu vegan Gue bakal pergi ke rumah temen gue ada Mas Tiko Soekarso dari klub Masak Syria Dia yang bakal ngajarin gue cara bikin kaldu vegan yang super gurih umami banget pokoknya Jadi kita langsung aja jalan dulu ke rumahnya Mas Tiko untuk belajar bikin kaldu vegan Kita bakal ke rumah Mas Tiko, rumahnya di Pondok Indah Lumayan jauh nih karena kantor dari kayu putih dan semoga aja hari ini gak macet ya Jadi kita juga gak telat Halo saya Tiko Soekarso, saya tukang masak di Klub Masak Syria Profesi saya sebagai tukang masak sayur ya Terutama di Klub Masak Syria Banyak masak sayur yang mudah dan enak Jadi gimana caranya makan sayur biar enak dan mudah Nah gue udah sampe di rumah temen gue Ini adalah temen gue yang bakal ngajarin gue bikin kaldu plain base Kita langsung ketemu sama orangnya Wah ada mas Alvin, makasal mas Iya mas Tiko thank you banget Sesuai by phone kemaren Iya Gue pengen belajar bikin kaldu tapi kaldu nya yang plain base Oke boleh banget, itu kayak expertise gue, silahkan Oke kita langsung aja ya Kemaren gue udah bikin kaldu lokal versus kaldu yang western Oke Bikin pake merupu, buah, buah, dan lain-lain sebagainya Jadi kayak kuas sama balungan gitu ya Iya Gue ganti gitu kan Yang lokalnya gue pake bahan-bahan lokal Gue kasihin kuas lah, luas, segala macam Nah kemarin penasaran Karena gue tau lo penggiat di plain base kan Nah lo pengen bikin kaldu yang plain base Oke Soalnya waktu pas acara lo di Klub Masak Syria Lo kan kasih cobain gue tuh dikit Iya Itu enak banget sih Dan gue penasaran gimana caranya gue Jadi boleh Boleh Kita langsung ke prosesnya aja Kita langsung ke masak-masaknya Siap Nah jadi gimana nih Mas Tiko nih Ini udah ada si daun bawang Ini pake seledri ya Iya Wortel sama anian Iya Ini sebenernya barang bebas Oke Di warung sebelah juga pasti ada Iya Gue yakin masih gampang Tukang sayur, warung itu gampang Makanya gue juga suka pake ini Ini kan kayak mirip mirepo ya Barang-barang yang terjual bebas Yang ada di sekitar kita Dan bisa ngasilin rasa gurih Ini kayak zaman lo waktu kecil Atau enggak semua anak Indonesia deh Itu rata-rata kalo kecil Dikasihnya nasi sama sop kan Iya Nah ini kan sebenernya kayak basic sop banget Isinya Isinya banget Nah ini nanti kita akan campur bareng Sama si shiitake ini Ini shiitake yang udah lo rendem Udah Udah gue rendem Lo liat kan kalo disini gue masukin Pemberat Biar nyelem semuanya Jadi utuh gitu Nah ini hasilnya setelah 4 jam nih Vin Dia warnanya agak udah Berwarna gelap gitu ya Browning Ini tandanya udah oke nih Ganti temperaturnya Suhunya ke yang agak lebih panas Dinaikin Iya Gue siapin ini Siapin temperatur Kermometer lo Nah kita naikin suhunya Sampai 70 derajat Terus nanti apinya dikecilin Oke Jadi dia bisa stay di 70 derajat 15 menit aja Oke 15 menit Jadi gak sampe kayak Berbuih Atau berekus gitu ya Tapi idealnya sih kita taro lagi si piring disini ya Oh jadi di Iya Tetap direndem Tetap direndem Jadi kayak gue taro sini ya Iya Tetap direndem dia Gue pernah tuh Sama sekali gak tau Gimana nya handle kombu Terus abis itu gue rebus aja Sampai berjam-jam kayak rebus tulang gitu Habis itu kayak kok kental banget Karena biasanya cuma masuk terus tekal kan Udah Sebentar doang gitu Gak tau lama Ini udah nih 70 nih Berarti apinya dikecilin Apinya kecilin Kecil banget Steady nih Nah ini kita hitung 15 menit nih Oke Sekarang 10.19 Nah gue nyalain stopwatch ya Ya kita mulai ya sekarang ya 15 menit Sekarang udah 14.27 tuh Tinggal 30 detik lagi nih Ya Kita siap-siap Take out-innya dulu Nah kita ambil Si mushroomnya Dia gak sampai Bahkan gak sampai simmering ya Cuma berasap-asap gitu loh Kayak Di dalam bathtub gitu Nah lu coba ya Oke Kebanyakan gak? Enggak sih Abisin ya Siap Siap Kan shiitake tuh ada yang bilang juga jamur gengkol Ya kan Ada ciri rasa itunya ada tetap aja Ada beberapa orang yang gak suka shiitake Kayaknya kalau tambah garam sedikit Coba ya Di dalamnya Kita tambah Sejumput Garam Coba Coba bro Ini udah di tambahin Nah Agak ngangkat kan Iya Ini 4 jam doang nih Kalo 12 jam Itu lebih oke lagi Nah ini yang paling penasarannya Odin Coba ya Ini minimal banget Enak banget Iya Ini belum kita tambahin lain-lain ya Iya Ini yang menasih juga udah cukup ya Iya Kayaknya capasin gitu Ini Ini cukup Takarannya pasti Kalo ini takaran gue aja Tapi biasanya orang sih kalo Onion perbandingan onion sama wortel sih emang 1 banding 2 sih Tapi ini udah 1 banding 2 sih Kan kalo kaldu kemarin 20% Cukup sampai 30% Tapi dibanding sama tulang Dan gue pake si seledri yang batangnya aja ya Ya karena gurihnya disini lo pernah makan langsung kan Gue suka banget sih Gurih soalnya ini Enak banget Gue kasih lo ya Gak usah yang ini deh Biasanya gue yang lebih tebal kan Ya kan pake blue cheese sauce tuh kayak Enak Langsung aja Langsung aja Gak usah kayak Gede-gede Ataupun Yang penting sih Dipotong Hmm Dan ini kan ada di warung-warung semua Jadi kayak Ini gampang sih Easy to Apa ya Gampang untuk Carinya gitu Seledri Daun bawang Wortel Bawang Bombay Walaupun Si kelas masak jara kan Kalau lu kan selalu membahasain ke gue adalah Lu lagi ngamen Kemarin terakhir lu ngamen di Kemang ya Di Bika ya Di Bika ya Ini ada lagi ya Ada nanti Tahun depan ya Kita lihat ya Januari atau Februari nih Dan gue pengen ngamennya sesuai musim Musim Karena ngamennya lu di kepada silaturahni kan Musim lebaran Lebaran Imlek Lebaran Haji Lebaran Haji Lebaran Haji Temen-temen yang penasaran Sama Club Pasang Syria Mas Tito Dan Koko Ferdian Sambal Tarlen Mereka kan ngamen gitu Kan konser di situ Lu mesti cek Instagramnya Club Pasang Syria Nanti tungguin kapan lagi ngamen Serius Seru banget Sebenernya dia bisa Boleh dipanasin lagi Boleh boleh Kalau udah jamur diangkat boleh Kita Simmer selama Idealnya 30 menit ya Lebih sebentar ya Itungannya Dibandingin Bikin kaldu Yang biasa Betul Lu bisa jawab kan Kenapa bikin sayur sebentar Ya karena ya itu Nutrisinya dia kan Berbeda dengan Si tulang tadi itu Dan sayur itu gampang Gampang terurai Ya Sebenernya Serapnya sayur itu gampang terurai Jadi kalau misalnya 30 menit Ya wajar itu sih Ini udah lumayan lama tuh Untuk sayur Direbus terus Udah 30 menit kayaknya Udah 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 Terus jadi lebih nyatu ya? Iya iya, sebenernya fungsinya itu kan? Gue dapetkan kaldu gue, dan kaldu ini bakal gue bawa kita masak di studio. Kelas serisnya si kaldu. Ini gue ke belakang juga belum belakang. But ini panas. Thank you Mas Tiko. Atas belajar-belajarnya sama kelas masak sendiri ya mas. Pokoknya terimakasih udah dateng, gue mau nanya apapun sama soal sayur. Siap. Makanya sampai jumpa lagi dan ketemu di seri selanjutnya. Bye.